Juga dengan pertanyaannya kan Haji Soheh, apakah apa yang dimasukkan dengan ini sebetulnya makolahnya Orang yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Nah kata makolah ini sebetulnya adalah, orang yang sentiasa mau mencoba mencerna tentang apa yang ada dalam dirinya, maka hasilnya adalah mulai akan mengenali tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Kalau mau contoh kan, ya kalau mau contoh, gampang kan. Coba telunjuknya, ini kan ayo, telunjuk begini kan. Telunjuk, ini maksud saya, kalau pengen tahu bahwa dengan teknik bermain ini, itu nanti akan ada tanda-tanda kemahkuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Oke telunjuk begini, dibalik begini kan. Balik begini, ya pada hitungan ketiga tojos ke mata kita kan. Pada hitungan ketiga ya, satu, dua, tiga. Coba tojos, mata kita akan secara otomatik linutup. Pertanyaannya siapakah yang menginstruksi mata kita nutup? Siapakah? Dari situlah ada kekuatan yang maha besar. Maka orang semakin terus meneliti, mengenali, tentang yang nempel di dirinya saja. Itu sudah sangat cukup untuk pengen tahu tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Coba mata, bisa melihat. Kan luar biasa, bagaimana nih? Ada bola, ditaruh di dalam kornea, ditaruh di mata, terus bisa melihat berbagai macam ribuan warna. Artinya, man'arufa nafsah. Kalau kita mau mengenali tentang apa yang ada dalam diri, maka kita akan bisa memperoleh informasi yang berharga tentang tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Kalau orang mulai mengenali tanda-tanda kebesaran Tuhannya, maka orang mulai akan mengenali tentang Tuhannya itu sendiri. Makanya, man'arufa nafsah, faqad'arufa robbah. Itu banyak. Belum lagi coba rambut. Bagaimana proses rambut nempel? Terus, bagaimana proses rambut tiap hari bertambah panjangnya? Siapa yang memanjangkan? Kumis, kok di sini ada rambut ya? Belum lagi lidah. Bentuknya hanya begini, tapi bisa mengenali ribuan cita rasa. Karena bentuknya begini saja, tetapi bisa mengenali ribuan cita rasa. Belum lagi hidung. Dari hidung mengenali ribuan bebauan. Belum lagi gerakan-gerakan. Artinya, bahwa orang mau melihat dirinya, maka sejatinya dia akan mulai menguak tentang tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Makanya juga di Al-Quran sering diingatkan, wafi'ang fuzikum afalatub sirun. Dan di dalam diri kamu sekalian, apakah engkau tidak melihatnya? Ini artinya bahwa sesekali di antara 24 jam itu, cobalah, cobalah mulai mengenali tentang diri. Bagaimana teknik mengenali diri? Caranya dialog, sama kayak kita dengan orang lain. Kang siapa namanya, dari mana Kang, aktivitasnya apa? Mulai dapat data. Begitupun diajak komunikasi. Kang mata, selama ini kamu aktivitasnya apa saja ya? Ngintip Kang, waduh sayang ya, matanya indah kok ngintip. Kang mulut, selama ini aktivitasnya apa saja ya? Oh nyocot saja, waduh sayang. Suaranya indah kok nyocot begitu saja. Nah, orang yang mau mendialogkan dengan dirinya, maka dia akan dapat data tentang dirinya. Data-data itulah mencerminkan tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Man arofa nafsa, faqad arofa robba. Orang yang belajar mengenali tentang dirinya, maka dia akan menemukan tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Orang yang mulai mengenali tanda-tanda kebesaran Tuhannya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Dan yang terakhir, tentang pertanyaannya Kang Sarifuddin Kadi, yaitu, bagaimana menyikapi rasa bersalah terhadap diri sendiri dan orang lain? Jadi, teknik yang paling efektif tentang sesuatu yang lekat dalam diri kita, itu caranya mengeluarkannya, Kang. Termasuk sesuatu yang mengendap dalam jiwa kita. Seperti hanya kaya rasa bersalah. Bagaimana cara mengeluarkannya dalam pendekatan Al-Quran ditawarkan dua pendekatan, Kang. Pertama adalah fa'fu'anhum. Cobalah yang ada di dalam ini dikeluarkan dengan cara memaafkan. Kalau selama ini kita berinteraksi dengan orang-orang yang tadi kita merasa bersalah, dari kitanya dulu kita maafkan. Bahwa dia sudah tidak ada apa-apa lagi. Bahwa hati kita sudah lega, tidak lagi sakit, tidak lagi. Nah, setelah memaafkan. Kalau memaafkan itu dari dalam dikeluarkan, Kang. Yang kedua adalah, fa'fu'anhum wasta'lfirullahum. Meminta maaf. Jadi, butuh gentle, Kang. Butuh keberanian. Karena orang kalau di dalam dirinya masih ada yang sakit, maka dia tidak akan berani beranjak untuk meminta maaf. Tetapi kalau dalam dirinya dia sudah memaafkan, maka dia berani meminta maaf. Nah, itu Kang. Jadi, kalau dia merasa masih sakit, sampai kapanpun dia tidak akan berani melangkah untuk meminta maaf. Tidak akan siap. Caranya, dilapangkan dulu, dimaafkan dulu. Terus yang kedua, kitanya harus ada progresivitas. Didatangi dan meminta maaf secara gentle. Dan tidak ada sejarahnya orang dengan meminta maaf itu menjadi hina. Tidak ada. Justru, hal yang termulia dalam hidup itu adalah ketika seseorang berani meminta maaf ke siapapun, sekalipun, perminta maafannya itu tidak, tidak mesti didasari oleh sesuatu bahwa dia bersalah. Contoh, kita merasa tidak bersalah. Terus kita berani meminta maaf. Itu jauh lebih baik, Kang. Jadi, sering sekali kita berani meminta maaf karena kitanya salah. Enggak. Jadi, mau salah, mau tidak salah, bahwa meminta maaf itu baik. Dan orang kalau meminta maaf, itu bahasa sederhana, tapi cuspleng luar biasa, Kang. Bisa nyaribut, rame. Itu karena masing-masing ogah untuk meminta maaf. Coba pulang di kemalaman. Istri, yaudah, minta maaf. Saya pulangnya kemalam. Selesai itu, Kang. Ini anak kamu, anak lu yukuran anak ini. Ya kan kalau kamu yang ngurus anak kan, kamu dapat pahalanya banyak. Iya saya minta maaf. Kan gitu. Jadi, bisanya rame, bisanya berlarut-larut itu, Kang. Karena masing-masing ego. Merasa ogah meminta maaf. Mau meminta maaf kalau dirinya merasa salah. Padahal, mulia sekali, luhur sekali, orangnya senantiasa mau meminta maaf. Apakah dia melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan, Kang? Jadi, makanya, perbanyaklah kata minta maaf, Kang. Makanya, luar biasa, Kang. Sesering mungkin dari lisan kita dibahasai minta maaf. Itu kita menjadi terbuka, Kang. Jejaring kita menjadi terbuka. Orang bisa menjadi sempit, itu karena satu faktornya. Dia tidak berani meminta maaf. Kenapa? Karena dia merasa benar. Yang menjadi rame nya dunia, itu karena satu. Dia merasa benar. Coba kalau berani merasa salah. Selesaikan. Ayo, apa saja ya? Itu kalau dihadapkan dengan meminta maaf, selesai. Ayo, sok. Mau ribut apa? Selesai. Ya, saya salah. Saya minta maaf. Selesai. Pisahnya rame berantem gula sampai bunuh-bunuhan karena tadi merasa benar. Jadi, konflik berkepanjangan itu karena masing-masing merasa benar. Maka disitulah Al-Quran memberikan tawaran, Fa'afu'anhum wastafirlahum. Kita hanya, dari dalam diri kita sendiri memaafkannya. Setelah itu, kita hanya bergerak melangkah untuk meminta maaf. InsyaAllah. Kalau orang yang dibayang-bayangi karena merasa bersalah baik terhadap diri ataupun terhadap orang lain, kalau dia berani jentel untuk meminta maaf, untuk memaafkan dan meminta maaf, InsyaAllah selesai. Bagaimana cara meminta maaf kepada diri? Nah, ini tekniknya. Orang untuk sebelum meminta maaf itu harus melakukan empat hal. Pertama, adalah identifikasi atau mengenali atau dalam bahasa lainnya namanya Al-I'lam. Dari diri ini, caranya apa? Caranya dialog. Eh, Luqman. Selama ini waktumu untuk apa saja? Iya, iya. Waktu saya ternyata lebih banyak untuk tidurnya dan untuk nongkrongnya. Catatkan. Itu data untuk identifikasi. Kalau dalam istilah dokter namanya diagnosa. Setelah itu, datanya dapat, diagnosanya dapat, yaitu langkah keduanya namanya Al-I'atiroh. Mengakui. Oh, kamu kalau tidur ngablok. Benar enggak? Oh ya, saya tidurnya ngablok. Harus ada pengakuan secara jujur. Sama kayak dokter. Dok, saya pusing kepalanya. Oh, kamu mikir ya kebanyakan ya? Iya, dok. Jadi harus ada Al-I'atirohnya. Langkah ketiga kan yaitu apa? At-taubah. Ada komitmen untuk tidak lagi mengulangi. Jadi orang yang merasa bersalah terhadap dirinya, langkah ketiganya, pertama Al-I'alam mengenali atau mengidentifikasi atau mendiagnosa. Yang kedua Al-I'atiroh mengakuinya. Nah, yang ketiga adalah At-taubah. Dia berkomitmen untuk tidak lagi mengulangi. Ya Allah, saya subuhnya lewat terus. Oh, iya, iya. Subuhnya lewat terus. Nah, ada yang enggak at-taubahnya. Sudahlah mulai besok pagi, saya subuhnya enggak mau lewat. Tapi kalau tidak ada komitmen untuk tidak mengulangi lagi, proses meminta maafnya enggak efektif. Nah, yang keempat Al-Yakin bahwa kita ada dimensi keyakinan bahwa ikhtiar ini berhasil. Jadi, harus dibangun optimisme, bukan pesimisme. Jadi, orang yang merasa bersalah dengan dirinya adalah justru menjadi energi untuk memperbaiki. Kalau dia sudah merasa bersalah itu sebetulnya energi luar biasa. Akan repot orang melakukan kesalahan, tetapi dia enggak sadar dirinya bersalah itu kan repot. beruntung orang yang sudah merasa bersalah dengan dirinya tinggal. Bagaimana rasa bersalah itu tidak berlalut-lalut di situ, tetapi justru motivasi untuk memperbaiki dirinya itu dikembangkan. Termasuk tadi, orang merasa bersalah dengan orang lain. Kenali dulu jenis kesalahannya. Yang kedua tadi, kita mengakui jenis kesalahannya. Yang ketiga, kita berkomitmen untuk tidak lagi mengulanginya. Yang keempat, adanya daya optimis bahwa ikhtiar ini berhasil. Nanti proses meminta maafnya, proses intiwarnya menjadi efektif. Jadi, orang yang senantiasa dihantui rasa bersalah dengan diri, rasa bersalah dengan orang lain, kalau tidak didorong untuk action nyata, nanti dia berkutat di situ saja. Caranya apa? Ya tadi, kenali jenis kesalahannya, akui jenis kesalahannya, komitmen untuk tidak lagi mengulanginya, dan yang keempat, bangun daya optimisme untuk berubah menjadi lebih baik. Baru itu akan efektif. Jadi, rasa terus dihantui, rasa bersalah, insya Allah, sedikit demi sedikit akan hilang. Nah, tinggal. Terus, bagaimana komitmen kita untuk ke depannya menjadi lebih baik, nah itu yang harus kita jaga. kira-kira itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.